Ucok babak ungkap kesamaan watak Kiano dan Mbak Imwong. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Fem and Frem. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Jadi putra pertama pasangan selebritis Mbak Imwong dan Paula Verhoeven, Kiano Tiger Wong ternyata punya sikap serupa orang tuanya. Hal ini juga dirasakan komedian Ucok Baba, kalah bersama dengan Kiano Tiger Wong. Sudah terbiasa ikut diajak membuat konten untuk kanal Youtube Mbak Imwong, Kiano yang kini sudah berusia 3 tahun, ternyata ikut terimbas. Seperti yang diketahui, kanal Youtube Mbak Imwong yang pernah berada di posisi pertama deretan Youtuber top Indonesia itu, kerap mengunggah konten berbagi. Tak terhitung sudah berapa orang yang pernah mendapat bantuan dari Mbak Imwong dan Paula. Mulai dari pemulung, pedagang pinggir jalan, hingga anak-anak viral yang pernah mendapatkan bantuan dari Mbak Imwong. Mengutip banjarmasinpost.co.id, bahkan baru-baru ini Mbak Imwong memberikan bantuan kepada Ucok Baba yang mengalami kesulitan ekonomi dan berjualan lato-lato. Dilansir melalui unggahan video di kanal Youtube Mbak Impaula pada Senin 13 Februari, Ucok Baba membocorkan watak asli Kiano. Ternyata, Kiano juga memiliki hobi berbagi seperti Mbak Imwong. Dalam video tersebut, tampak Kiano mengajak Ucok Baba untuk berkeliling menggunakan mobil miliknya. Sembari memegang uang sebesar 10 ribu rupiah, Kiano mengajak Ucok Baba mencari badut pinggir jalan untuk diberi sumbangan. Sifat Kiano yang gemar memberi bantuan meski baru berusia 3 tahun ini, lantas diakui Ucok Baba merupakan warisan dari Mbak Imwong. Benar saja saat melihat rombongan badut yang melintas, Kiano langsung menyerahkan uang yang dipegangnya. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax